Intro Nama Besar Pahlawan Revolusi Jenderal Anumerta Ahmad Yani sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Nama besarnya diabadikan sebagai nama jalan, nama bandara, nama gedung, hingga nama sekolah. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud penghargaan dari bangsa ini untuk mengenang jasa-jasanya yang sangat besar terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai tugas operasi militer untuk mempertahankan keutuhan NKRI selalu diembannya dengan baik. Mulai dari operasi melawan penjajahan Belanda, menumpas pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang membuat ketacauan di daerah Jawa Tengah. Kemudian menumpas pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI di Sumatera Barat. Terakhir, melawan masuknya paham komunis di Indonesia hingga titik jarah penghabisan saat menjadi korban kebiadaban gerakan 30 September PKI. Wafat di Lubang Duaya, Jakarta 1 Oktober 1995. Namun demikian, belum banyak orang yang tahu mengenai kiprah sosok dari Jenderal Ahmad Yani semasa hidupnya di tanah kelahirannya Purworejo, Jawa Tengah. Untuk mengungkap hal tersebut, bisa dimulai dari sebuah rumah tua yang terdapat di Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Masa kecil Jenderal Ahmad Yani banyak dihabiskan di rumah milik keluarga Wong Sorjo atau orang tua dari sosok yang dijuluki sebagai ahli strategi militer ini. Meski telah menjadi pejabat penting di tubuh TNI kala itu, Jenderal Ahmad Yani beserta istri dan anak-anaknya juga sering menghabiskan waktu luangnya di rumah kedua orang tuanya di Rendeng. Selain tak diragukan lagi keahliannya di bidang militer, ternyata Jenderal Ahmad Yani juga memiliki kebetulian sangat besar terhadap nasib pendidikan anak-anak di desanya. Bukti kepeduliannya tadi ditunjukkan dengan membangun sekolah dasar yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Terus dilakukan karena pada kala itu belum ada sekolah ke desanya, sehingga anak-anak desa Rendeng yang ingin sekolah harus menempuh jarak yang cukup jauh hingga ke desa tetangga untuk bisa mengenyal pendidikan. Lantas sekolah tadi diberi nama SD Negeri Jenderal Ahmad Yani Rendeng, namun kini sekolah itu telah diubah namanya menjadi SD Negeri Rendeng. Rumah milik orang tua Jenderal Ahmad Yani hingga saat ini masih berdiri kokoh dan sebagai saksi bisu sepak terjang Jenderal Ahmad Yani semasa hidupnya. Rumah tersebut terletak di desa Rendeng RT1 RW2 Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Meski telah direnovasi beberapa kali, namun pihak keluarga masih mempertahankan bentuk dan gaya arsitektur sesuai dengan aslinya. Kini rumah tersebut ditempati oleh ahli waris bernama Bambang Purnawanto yang mengenalkan diri sebagai menantu kemenakan dari sang Jenderal. Menurut Bambang, rumah tersebut dibangun oleh Wong Shorjo, perang tua Jenderal Ahmad Yani. Rumah ini telah dipugar sebanyak lima kali. Renovasi pertama dilakukan pada tahun 1962-1963 oleh Mahijan Ahmad Yani. Kedua, tahun 1980 direnovasi oleh keluarga besar M. Altun. Ketiga, pada tahun 1984 direnovasi oleh ibu Ahmad Yani. Keempat, tahun 1987 direnovasi oleh S. Harjoko dan renovasi terakhir dilakukan pada bulan Maret 2011 oleh Peter dan Ani Damaske. Lebih jauh Bambang mengatakan, meski berkali-kali direnovasi, namun pihak keluarga berkomitmen untuk tetap mempertahankan model dan gaya arsitekturnya sesuai dengan aslinya, sehingga tidak ada perubahan, termasuk warna cat bangunannya. Sebagai tanda kecintaan terhadap Indonesia, sebuah tiang bendera untuk mengibarkan sang merah putih yang dibangun oleh almarhum Jenderal Ahmad Yani juga masih berdiri kokoh di halaman depan rumah. Tiang bendera itu beberapa kali juga ikut di inovasi. Masih ada beberapa barang peninggalan Jenderal Ahmad Yani yang tersimpan rapi di rumah tersebut. Barang-barang itu hingga kini masih terawat dengan baik, seperti sebuah jam kuno tanpa baterai yang terpajang di ruang tamu rumah tersebut. Juga tampak foto-foto Jenderal Ahmad Yani bersama istri dan anak-anaknya. Di atas pintu penghubung antara ruang tamu dengan ruang keluarga juga tampak sebuah foto sang Jenderal saat masih tertugas. Barang peninggalan yang hingga saat ini masih utuh berada di ruang makan, yaitu sebuah meja makan lengkap dengan delapan kursinya. Kemudian sebuah tempat tombak pusaka dan gagang tombak pusaka milik Jenderal Ahmad Yani juga jadi penghias di pojok ruangan. Pada dinding ruangan juga terpajang foto-foto sang Jenderal dan beberapa piagam bertulis kantangan berangka tahun 1965 dan tahun 1966. Peninggalan lainnya tampak pada dinding ruang keluarga berupa foto sang Jenderal usai menikah dengan sang istri. Di bawahnya terdapat foto keluarga orang tua Jenderal Ahmad Yani Yani Wong Sorejo dan Murtini Wong Sorejo. Di ruang keluarga ini pada dinding yang lain juga tampak foto sang Jenderal saat menjadi perwira bingung BNI. Di sampingnya juga terpampang sebuah tulisan peringatan seratus hari meninggalnya para pahlawan revolusi. Bambang juga menunjukkan sebuah kamar yang dahulu sering digunakan sebagai tempat tidur Jenderal Ahmad Yani semasa kecil maupun setelah menjadi anggota TNI. Di dalamnya terdapat beberapa barang peninggalan sang Jenderal yang hingga saat ini masih utuh dan masih bisa dipergunakan. Barang-barang tersebut diantaranya sebuah ranjang besi, dipang kayu dan sebuah lemari. 3, 2, 3, 3, ibu aslinah. Banyak ini 3 persaudara ini. Ini masih asli semua Pak? Kalau untuk bangunan masih asli semua. Sesuai yang Anda lihat di sini bangunan asli. Selama ini Ini hanya ditepati Sebagai tempat keluarga Atau dimuseumkan Dari zamannya Ibu nya Pak Liali masih hidup Ini rumah ini rumah keluarga Bukan dimuseumkan Apalagi waktu itu beliau sebelum Meninggal sudah pernah pesan Rumah ini jangan sampai Dibuat museum Untuk tinggal keluarga Karena rumah ini kan Keluarga besar Siapapun yang mau Mampir ke sini silahkan Khususnya keluarga besar Dari Tumor Soreja Tapi selama ini juga Menjadi edukasi Atau penjidikan para anak-anak pelajar Untuk mengetahui sejarah disini Sering jadi kunjungnya Iya Untuk saat-saat ini Anak-anak dari tingkat Pada kesempatan itu Bambang juga menceritakan Sekelumit mengenai sosok Jenderal Ahmad Yani Semasa hidupnya Diceritakan bahwa Pahlawan revolusi yang terbunuh Dalam peristiwa gerakan 30 September Atau G30 SPKI Tahun 1965 itu Merupakan sosok sangat sederhana Yang lahir dari keluarga biasa Jenderal Ahmad Yani Lahir dari Rahim Murtini Wong Sorejo Di Kompleks Fabrik Gula Desa Jenar Kecamatan Purwadani Purworejo Pada tahun 1922 Kemudian mengikuti orang tuanya Tinggal dan tinggal di desa rendeng Ahmad Yani kemudian Menimba ilmu Hingga sukses Terwira tinggi TNI Kecamatan Garat Kendati sudah sukses Namun Jenderal Ahmad Yani Selalu menempatkan diri Untuk pulang ke Purworejo Bahkan pernah merehab rumah Pada tahun 1962 Sampai 1963 Uniknya Kalau pulang Sang Jenderal selalu minta Dimasakan makanan favoritnya Berupa gudeg Ayam kampung Dan tempe goreng Serta sambal terasi Meski sang anak telah menjadi Pecepat tinggi di lingkungan militer Namun hal itu Tak pernah menurutkan Semangat sang ayah Wong Sorejo Untuk melakukan aktivitasnya Sehari-hari Wong Sorejo yang kesehariannya Berprofesi sebagai seorang Supir oplet Dengan trayek jurusan Purworejo Magelang Tetap menarik opletnya Untuk mencari nafkah Diceritakan oleh Bambang Pernah pada suatu hari Ayah dari Jenderal Ahmad Yani ini Sedang menarik opletnya Kemudian di tengah perjalanan Ada razia Pemeriksaan Pendaraan Dan dilihat Surat-suratnya Oleh polisi Menjadikan Sang polisi terheran-heran Karena dalam Surat-surat opletnya Yang kala itu disebut Regues Karena sekarang STNK Tertera nama Jenderal Ahmad Yani Karena sang polisi Tak percaya Wong Sorejo Lantas diintrograsi Dengan diberikan Tiga kali pertanyaan Apa hubungannya Antara dirinya Dengan Jenderal Ahmad Yani Berkali-kali Wong Sorejo Selalu menjawab Dengan jawaban yang sama Yani menerangkan Kalau Jenderal Ahmad Yani Adalah putranya Mendengar jawaban itu Sang polisi Tak lantas Mau percaya Begitu saja Saat itu Sang polisi Tadi menghubungi Kodam 4 Di Ponegoro Untuk mendapatkan kepastian Jawaban sama Didapatkan oleh Sang polisi Kalau Wong Sorejo Memang benar-benar Ayah Dari Jenderal Ahmad Yani Barulah Sang polisi Percaya Lantas meminta maaf Atas kecurigaan Polisi Terhadap Ayah Dari Jenderal Ahmad Yani Tersebut Bambang juga mengakui Meski tak terlalu sering Dirinya mendapat Kunjungan tamu Terutama dari Murid-murid Baut TK Dan SD Untuk melihat-lihat Rumah peninggalan Jenderal Ahmad Yani Mengenal Dan mengetahui Sejarah Jenderal Ahmad Yani Lanjutnya Menjadi kebanggaan Tersendiri Bagi anak-anak Desa rendeng Pada khususnya Dan anak-anak Perworejo Pada umumnya Tunjungan itu Menurut Bambang Merupakan usaha Sekolah Agar siswa Mengingat jasa Perjuangan Jenderal Ahmad Yani Menurutnya Siswa Bisa meneladani Bahwa Keseberhanaan Mampu mengangkat Ahmad Yani Menjadi tongkoh besar Biasanya Kunjungan itu Dilakukan Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober Pemerintah Pemerintah seharusnya Lebih berperan Dalam Mengajak siswa Untuk belajar Dan mengenang Perjuangan Pahlawan Yang berasal Dari daerahnya Padahal Pihak keluarga Menyatakan Rumah tersebut Terbuka Bagi siapapun Yang ingin Mengenal Lebih dekat Ahmad Yani Ditambahkan Selain bidang militer Ahmad Yani Juga berkiprah Pada sektor pendidikan Berawal dari Keprihatinannya Melihat anak-anak Rendeng Kesulitan mengakses Pendidikan dasar Ahmad Yani Meminta izin Kepada kedua orang tuanya Untuk membangun SD Di tanah milik keluarga Menjelang tahun 1960 Kemudian Diberi nama SD Negeri Jenderal Ahmad Yani Nama sekolah itu Diubah menjadi SD Negeri Rendeng Pada tahun 1985 Sehingga Menyecu protes Dari keluarga Almarhum Hingga saat ini Bangunan sekolah Yang dahulu dibangun Oleh Jenderal Ahmad Yani Masih ditempati Untuk ruang belajar Mengajar Yani dipergunakan Untuk ruang kelas 4, 5, dan 6 Kondisinya cukup Memprihatinkan Karena terdapat Kerusakan Di beberapa tempat Bangunan sekolah Yang dipergunakan Oleh siswa Untuk belajar Juga masih Mempergunakan Bangunan Yang diadakan Oleh Jenderal Ahmad Yani Pak benar Pak Ini dididikan oleh Pak Ahmad Yani Yang betul Yang mendidikan Pihak Menurut Pak Ahmad Yani Sampai saat ini Dari dulu Yang namanya SD Ahmad Yani Sekarang Dibanti Dengan SD Negeri Rendeng Untuk bangunan Yang dididikan oleh Bapak Jenderal Ahmad Yani Ini sementara Masih dipakai Karena SD Negeri Rendeng Masih kekurangan Keuangan Sehingga Masih menempati Keuangan yang dididikan Bapak Jenderal Ahmad Yani Yaitu ada Kelas Kelas 4 Kelas 5 Dan kelas 6 Yang masih menempati Kedungan ini Belajar Adik Tahu Mengenai Jenderal Ahmad Yani Tahu Beliau itu Siapa adik Pahlawan revolusi Yang berasal Dari Burworejo Adik tahu Kalau SD ini Juga dulu Termasuk dididikan oleh Jenderal Ahmad Yani Mungkin Adik tahu Apa lagi Tentang Jenderal Ahmad Yani Yang mendidikan sekolah ini Kemudian Tahu enggak Rumah Beliau itu ada di mana Tahu Di Komplek SD Rendeng Adik tahu Mengenai Jenderal Ahmad Yani Tahu Siapa adik Pahlawan revolusi Asalnya dari mana adik Menurut sumber yang ada Usulan untuk rehab sarana Dan prasarana Terkendala oleh Sengketa nama Dan kepemilikan tanah Pihak keluarga Jenderal Ahmad Yani Berharap Nama sekolah tadi Tetap seperti dulu Yani SD Negeri Jenderal Ahmad Yani Rendeng Tidak diganti secara Seti hati Jadi SD Negeri Rendeng Jenderal Ahmad Yani Jenderal Ahmad Yani